Nah jadi traveler yang pengen kesini Gak masalah kalau bahasa Inggrisnya gak begitu jago, gak begitu fasi Karena semua disini tuh bahasa termasuk bahasa kita tuh ada Gue chau dulu, istirah dulu dan mandi Bye Halo, apa kabar selamat sore Ini hampir jam 5 dan gue baru banget keluar dari hotel Karena baru selesai unpack, baru selesai mandi dan berpakaian rapih Ini gue lagi jalan menuju metro Ini adalah jalan yang tadi kita lewatin bukan ya Jangan sampe salah lagi Oke, udah bener Sekarang gue udah di metro station Sekarang lagi di Leiland dan kita mau ke Amsterdam Central Dan tadinya gue bolak balik tapping untuk masuk ke station itu Station ini tuh gak bisa Katanya saldonya gak cukup Jadi setelah kita beli kartu tuh tadi di bandara kan kepake tuh Jadi gue bayarkan 17 euro Jadi dari airport ke sini tuh udah 7 euro Jadi kartu itu tuh gak bisa dipake kalo saldonya kurang dari 20 euro Akhirnya tadi gue top up lagi 15 euro Jadi total saldo yang ada di kartu gue tuh udah 25 euro Ini lagi adaptasi dengan suhu yang sangat dingin Ternyata ini setengah enam Udaranya jauh drop sekarang Sekitar 6 sampe 7 derajat celsius Dan syukurnya gue udah bawa scarf dan semuanya Ini tuh the largest train station di Netherlands Dan one of the busiest train station Jadi lebih dari 200 ribu orang menggunakan station ini setiap harinya Terima kasih telah menonton! Ini kita masih di kawasan Amsterdam Central Jadi station ini tuh di tahun 1882 mulai dioperasikan Jadi udah berapa abad tuh Dan di sini tuh banyak banget yang pake sepeda Jadi di Belanda ini kan Khususnya Amsterdam itu dikenal dengan sebutan kota 1 juta sepeda Karena memang ada tidak kurang dari 1 juta sepeda Dan fakta lainnya adalah 65% dari populasi di kota Amsterdam itu memang menggunakan sepeda Sebagai sarana transportasi harian mereka Gak heran mereka difasilitasi jalan khusus untuk para pengguna sepeda Ini gue gak tau si kapal ini nyebrangnya kemana gitu Oke Cuma nyebrang sedikit doang ke sebelah sana tuh Jetty nya juga keliatan banget tuh Semuanya pada pake sepeda Oke nyebrangnya Soalnya kepake nih Skapnya kepake Karena memang dinginnya udah kebangetan Udah makin malem Sekarang udah hampir jam 6 sore Kurang lebih Mungkin setengah jam lagi mataharinya terbenam Tapi dinginnya emang udah lumayan dinginnya banget gitu Terus karena ini memang di pinggir pantai kan Anginnya kenceng Jadi kombinasinya mantul Cuacanya dingin anginnya kenceng Mantap lah Oke Oh Ini bagian depan atau fasad dari Amsterdam Central Tadi kita keluarnya lewat belakang Nah ini bagian depannya Ini sih kalau lihat dari gaya bangunan fasad Ini ada renesansnya ya Jadi ini dia faktanya Kenapa Kota Mesendam dijuluki sebagai negara sejuta sepeda Semua nih Semuanya sepeda nih Sampai kalau kita di Indo kan disiapin parkiran buat mobil dan motor gitu Kalau ini enggak memang dibikin khusus buat jutaan sepeda yang ada disini Bisa dilihat Dan gue masih duduk di depan Amsterdam Central Di belakang itu yang gue bilang jutaan sepeda lagi terparkir Di depan gue ini adalah Amsterdam Central Nah Gue senang menikmati bangunan-bangunan Yang punya desain-desain unik seperti ini Ini lagi ada tram yang lewat Tapi warnanya degradasi gitu Tadi begitu keluar dari Amsterdam Central Itu gue lihat ada kanel di depannya Dan ada satu boat Untuk cruise Jadi gue Mutusin Pakai lovers Canel cruises Dan bayarnya itu adalah 12 euro Lagi menunggu Kawalnya masih dibersihin Jadi penumpang yang baru tiba Keluar dari Boatnya Kemudian dibersihin Disemprot Disinfektan Terus Baru penumpang-penumpang yang baru ini Di depan gue lagi berdiri Nanti kita naiknya barengan Kita udah mulai naik Bergantian Itu dia boatnya Cruise-nya Jadi kayak ke cover gitu Terus Pake kaca Jadi view-nya bisa lebih luas Terus dikasih Headset Soalnya informasinya bakal kita bisa denger live dari situ Welcome on board Oke kita bakal duduk disini aja Semuanya dateng Kalau gak berdua Mereka berkeluarga rame-rame Traveling with head selalu sendiri Mungkin nanti bisa diganti traveling with friends Jadi traveling-nya rame-rame Bareng temen-temen Ini dia yang gue bilang Kesini Nanti dicolokin kesini Ini dia Udah deh Bentar lagi Cruise-nya jalan Lima menit lagi Sabar Nah jadi Praveler yang pengen kesini Gak masalah Kalau bahasa Inggrisnya gak begitu jago Gak begitu fasih Karena Semua disini tuh bahasa Termasuk bahasa kita tuh ada Jadi bahasa Indonesia Ini dia Sangat memudahkan kita Untuk memahami penjelasan nanti Yes Kita pilih bahasa Yang kita banggakan bahasa Indonesia Bahkan disitu juga Ada tulisan Itu tuh Ada beberapa versi Terima kasih dari beberapa negara Ada dari Perancis Dari Belanda Dari Thailand Dari China Nah Termasuk bahasa Indonesia Juga ada disitu Tertulis Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Juga Terima kasih telah menonton Terima kasih.